Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman kita sudah lama tidak meng-upload Oke kita akan nge-vlog sekarang dan lokasinya kita akan perbaikan untuk kabel disini yaitu pergantian dari pas konektor ke konektor atau kita seplis ulang ya dan disini masih menggunakan konektor Oke bagi teman-teman yang baru bergabung silahkan klik subscribe dan aktif klik tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari si kf-link ini dan sudah lama sekali kita tidak meng-upload video atau nge-vlog ya teman-teman ya dan ini sudah lama saya proses pengegitan akhirnya baru bisa saya upload sekarang ya teman-teman dan baik ya teman-teman untuk geli hari ini eh permasalahannya ada di pas konektor ya karena disini sudah ditarik kabel korba kabel baru dan dibuatkan pesam penyambung sama akun apa namanya kepala pas konektor tapi hasilnya nihil yaitu redaman sangat tinggi teman-teman ya dan disini tujuan kita kesana yaitu waktu yaitu kita akan splash kabelnya kita akan sambung langsung dan di bagian ujung ke ujungnya kita ganti menggunakan Victile ya teman-teman ya baik teman-teman kita masih dalam perjalanan menuju ke lokasi tempat perbaikannya oke disini sudah lokasinya sudah dekat dan sudah kita temukan dan sudah kita ketemu sama teknisi yang ada di depan saya ini ya teman-teman ya sengaja saya percepat videonya biar enggak terlalu lama karena ini durasinya juga lumayan panjang ya teman-teman oke kita sudah berada di lokasi pertama kita akan cek disini karena disini menggunakan masih konverter ya teman-teman jadi kita akan cek dulu disini kita cek redaman yang didapet karena disini yang dikatakan sama teknis itu yaitu ada sambungan menggunakan pas konektor sama adapter ya teman-teman oke kita suruh langsung turunkan saja kabelnya langsung kita melakukan pengecekan disini dan kalau ternyata redaman tinggi disini sudah otomatis kita akan sambung langsung ya kabel to kabel kita akan langsung sambung ya teman-teman ya tanpa menggunakan Victile Oke disini kita akan menggunakan kita akan mengecek di dua sisi ya dua sisi masing-masing yaitu side A sama side B karena disini kan menggunakan konverter teman-teman cek kalian lihat sendiri disini itu mendapatkan min 20 yang sangat tinggi sekali untuk di untuk penggunaan apa namanya konverter dan disebelahnya lagi min 25 teman-teman ternyata ini sangat tinggi Oke tanpa berpikir panjang tanpa lama-lama langsung saja kita sepulis ya teman-teman sepulis ya teman-teman sepulis ya i selamat menikmati 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 tentunya akan turun drastis ya teman-teman langsung saja kita pasang kembali di sini saya tanya otomatis ini sudah bisa terkoneksi ya teman-teman anda sini sudah bisa menurunkan sedikit atau yaitu lumayan banyak yaitu 6 ya teman-teman ya kita cek di sini lampu indikator sudah menyala kita taruh lagi dan kita akan menuju ke lokasi selanjutnya yaitu di site B nya teman-teman kita menuju ke lokasi yang tersebut di site B nya kita ke sini kita ke lokasi yang tersebut di site B nya Oke, kita disini sudah menolong kabel yang masih menggunakan pas konektor disini kita akan coba ganti langsung ya kita akan coba ganti langsung menggunakan atau sama saja teman-teman kita langsung saja cek atau langsung saja kita menggunakan pergantian sama pas konektornya coba cubit dulu eh luangga sekali ini sudah enggak perawan lagi bosku ini mas kita kasih luar biasa nih teknisi bro dia main buang lagi itu barang uran ini dia konepon diri bajang konepon diri bajang hai hai cek darsap ada 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya baiklah teman-teman proses penyambungan sudah finish selanjutnya kita akan melakukan pemanasan atau pemasangan protek pada sambungannya supaya lebih keras lagi ya tidak patah ya teman-teman jadi saya menggunakan protek yang 2 teman-teman untuk pemanasan sudah selesai apa namanya sudah keras ya teman-teman kita tunggu sampai ini ini sudah matang masih baru matang nah selanjutnya teman-teman kita akan melakukan pengecekan redaman untuk hasil akhirnya mendapatkan redaman yang cukup drastis turunnya oke kita lihat disini teman-teman disebelah sana menambahkan min 24 dan setelah kita ganti pas konektor ke piktel disini dan hasilnya sangat memuaskan yaitu mendapatkan seles apa namanya min 12 sangat banyak turun drastisnya teman-teman oke teman-teman segitu dulu videonya sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya jangan lupa selalu tonton video agar menambah pengetahuan kita bersama selamat menikmati